Terima kasih atas pagi ini yang indah, yang kau layakkan kami boleh menyembakmu pagi ini untuk memuliakan namamu. Anak engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kau juga beri kesempatan kami untuk belajar tentang kebenaran firmanmu. Bicara lah Tuhan Yesus, karena engkau firman sendiri, engkau yang berbicara melalui hambamu Tuhan. Sehingga hambamu boleh menyampaikan isi hatimu pada pagi ini Tuhan. Siapkan hambamu, siapkan jemaatmu Tuhan. Berbicara lah Tuhan Rauh Kudus, kami serahkan serunya di dalam tanganmu. Amin. Pagi, selamat pagi, shalom semua. Pagi ini saya mau sharing tentang menanggung sesamamu. Berbuat baik kepada sesama seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi bagian kita. Karena di Alkitab, di isi Alkitab itu banyak menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan orang-orang miskin. Banyak Tuhan Yesus menanggung sesamanya. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 9. Seperti ada tertulis, ia Tuhan Yesus membagikan, Tuhan Yesus memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Di firman ini, Tuhan sendiri mencontohkan saudara, membagi-bagikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan, contohkan itu, kebenarannya. Kebenarannya adalah Tuhan sendiri adalah benar apa adanya. Dia melakukan untuk melakukan, menanggung sesama. Dan kebenaran itu selama-lamanya. Jadi bukan selama-lamanya setelah Tuhan Yesus itu juga kebenaran itu ada. Menanggung sesama itu harus ada. Karena kebenaran firmannya seperti itu, saudara. Panutan kita itu adalah, ya Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Jadi sepatusnya kalau Tuhan Yesus melakukan menanggung sesama, jika Tuhan Yesus membagi-bagikan sesuatu kepada orang miskin, kita yang meneruskan, saudara. Kita mengaku kita sebagai anaknya, kita sebagai saudaranya. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu, kita kalau tidak melakukan, berarti kita bukan melakukan firman, saudara. Kita bukan melakukan apa yang contohnya, patrunnya itu Tuhan Yesus. Jadi kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 15 ayat 14. Di sini katakan, kamu, kamu tuh saudara-saudara, adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Senang gak jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Senang kan? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, kamu berbuat seperti apa yang kuperintahkan. Di atas Tuhan mencontohkan, memberi, membagi-bagikan kepada orang miskin. Kalau saudara-saudara mau jadi sahabatnya, sesuai yang diperintahkan Tuhan itu, lakukan, saudara. Ada lagu yang, saya gak bisa nanyi ya saudara, yang berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan kakiku melangkah dalam rencanamu. Kita minta sama Tuhan, Tuhan beri matanya Tuhan, beri hatinya Tuhan, beri tangannya Tuhan, beri kakinya Tuhan, untuk melakukan rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan punya belas kasihan. Kita juga minta, Tuhan buat aku merasakan apa yang Tuhan rasakan tentang orang miskin itu. Minta batu Tuhan bahwa, Tuhan ajar saya, untuk bisa menanggung, sesama kita yang ada, di sekililing kita. Kalau, kita melakukan kekuatan sendiri, gak bisa saudara. Manusia itu, sifatnya egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Contoh, coba ya. Kalau, kita di foto nih, banyak kan? Saudara-saudara. Yang dilihat, siapa dulu? Hasil fotonya. Diri sendiri. Bukan lihat, oh yang ini bagus gak ya? Oh ini pemimpin kita, cantik gak ya? Gitu kan? Kita diri sendiri, seringnya, aduh saya kurang bagus nih, foto lagi. Gitu kan? Egois. Makanya minta, matanya Tuhan, minta hatinya Tuhan. Di 1 Yohanes 3, ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi, itu dimana ya? Itu ya? Oh iya. Kok tadi beda sih? 1 Yohanes 3, ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya, menderita kekurangan. Tetapi, menutup pintu hatinya, terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah, dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, dan dalam kebenaran. Kalau kita, siapa yang disini punya harta? Pasti punya uang kan? Punya duit kan? Punya segalanya, tidur enak, ada AC, ada makan enak. Kemarin, C.A. Hong, memberikan, semua kelimpahan di taman. Itu beli gorengan, bukannya, aduh sampai berkelimpahan-kelimpahan penuh. Di meja itu penuh banget. Udah mau habis, dibeliin lagi. Haleluya. Beli kelimpahan. Punya harta duniawi. Melihat kita pada lapar di taman, pada sore itu, dibelikan. Jadi sederah, jangan menutup hati kita, untuk memberikan sesuatu. Kalau kita lihat orang ini, wah kayaknya kurang. Beri. Melakukan firman itu, dengan perbuatan. Bukan hanya ngomong, tok. Banyak orang, ngulucin saja, kalau lihat orang, wah ini kasihan ya, aduh kasihan orang ini, susah, lagi susah nih. Hidupnya lagi susah. Ngomongin, aduh, aduh makan aja gak bisa. Lama-lama, omongan itu, gak ada tindakannya, jadi gosip. Percaya gak saudara? Nanti ngomongin, tambahin lagi. Wah orang ini susah, gara-gara, ya dia sendiri yang salah. Punya uang, divoyah-voyahkan. Punya uang, kedugem. Punya uang, buat yang gak penting. Apalagi tuh istrinya tuh. Punya duit, shopping. Punya duit, kumpul sama sosialita. Sampai habis. Salihnya sendiri, diomongin gak bisa. Dinasihatin gak bisa. Ya biarin aja lah. Dia gak bisa, gak ditolong. Bukannya nolong saudara, tapi ngomongin, dan gosipin. Ini beberapa saat, saya disuruh, jadi, menggalang donatur, untuk orang tua asuh. Berapa kali saya, saya gak pernah, kasih seseorang, eh bantu dong. Enggak. Cuma saya share, di, status saya. Ada yang baca, ada yang nanya. Banyak nanya, eh perlu, biayanya berapa ya? Boleh gak minta foto anaknya? Boleh gak, tahu, prestasinya apa? Orang tuanya seperti apa ya? Minta data-data lengkap. Wah, saya tuh semangat saudara. Wih ini anak, ada orang nih, mau jadi donatur. Saya minta, kejar-kejar, ibu inak, bu mana datanya? Sekolahnya lelek, saudara, lama. Datanya mana? Datanya mana? Udah saya kumpulin, saya serahkan. Jawabnya apa saudara? Saya doakan dulu ya. Wah, jawaban orang Kristen, keren. Doakan dulu ya, nanti kalau katul Tuhan, saya boleh nabur, saya akan tabur. hanya omong tok, tapi gak ada ujungnya saudara. Saya berharap bisa nolong anak-anak diterbang. Tapi, hanya perkataan lidah, tapi tidak ada perbuatan. Saudara, kita hidup tuh sementara. selagi kita punya kesempatan, ayo kita saudara, kita berbuat baik. Ayo saudara, kita menanggung sesamanya. Jangan buat diri kita, diri kita. Dapat makanan, simpen dulu, simpen. Dapat apa? Simpen. Nanti kalau sudah lama, dibagikan ke orang. Berapa kali minggu-minggu ke belakang itu, sudah saya lihat tiga kali, khutbah disampaikan tentang menabur dan menuai. Pertama, bombon. Bombon itu, khutbahnya tentang tabur tuai. Terus, Ibu Iin, menabur benih, menggarap tanah. Kemarin Ibu Ripka, giving not getting. Saudara, bukan kebetulan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan ini lama, saudara. Tapi, diawali dengan bombon, dengan Ibu Iin, dengan Ibu Ripka. Jadi, saya rada ringan. Sebenarnya, saudara-saudara itu sudah mendengar kebenaran firman tentang menabur dan menuai. Saya bersyukur, sudah ada yang dahuli. Jadi, saya tidak terlalu beban. karena saya itu, aduh, kalau tentang sumbang-sumbangan, saya itu paling tidak enak, kalau menyampaikan. Tapi, ini kudu harus. Karena firmanya sudah didahului. kita lanjut, kita lanjut di Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Ada, Pak Amos? karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. firman. Selama ada kesempatan. Ini ajakan, mari, kata firman. Mari. Bukan tidak mengajak loh. Ayo, mari. Ayo, mari kita nonton. Ayo, mari kita berenang. Itu ajakan. Ini mari. Marilah kita berbuat baik. Kepada semua orang. Semua orang. Tapi, terutama untuk kawan seiman. Ya ini saudara, saya tuh heran. Akhir-akhir ini, Tuhan itu kenapa gitu loh. Selalu kasih di hadapan saya, di pikiran saya tuh ke orang yang kurang mampu. Memang saya sudah lama sih, kalau di depan rumah saya tuh banyak peminta-minta, banyak tukang beca, tukang rongsok. kalau malam saya tuh pulang dari kegiatan, lihat mereka sepertinya lapar. Saya seadanya di rumah, indomie lah, telur lah, apa pokoknya, saya kasih makan. Tapi, gak tahu, zaman-zaman sekarang, kok rada kurang ya. Di depan gak ada. terus saya lihat temen saya di NTT itu, lihat. Coba mas, tolong bisa yang tentang saya lagi melayani orang-orang yang kurang makan. eh bukan, ini gereja, yang tadi yang ada videonya, bukan-bukan ini. Yang ini, saya ngomong dulu, saya, ini, ini saya lagi lakukan makan gratis, saudara, tiap hari. Lihat, Bapak itu, makan aja nangis, saudara. Kalau kita dapat makanan, dia hanya posting di Instagram. Foto dengan makanannya dan ketawa. Betul gak, saudara? Jujur, gitu kan? Tapi, orang ini, dapat nasi, langsung nangis. Karena gak makan, seharian gak makan, saudara. Dia menghargai nasi itu. Aduh, Tuhan, terima kasih. Boleh makan, hari ini. Masih ada orang baik, yang, bisa ngasih makan. Akhir-akhir ini, saya tuh selalu, digerakkan untuk orang sederhana, saudara. Kasian Bapak ini. Ini, pemulung di, depan surya. Kalau malam, ditidur di depan surya. Dia gak makan. Pak, saya dari malam, sampai siang, belum makan mas sekali. Ketemu ini, wah, nangis dia. Ada yang ngasih makan. kedua, saya, tiba-tiba teman di NTT itu, WA saya, Pak, bisa bantu, enggak, bangun, bantu, bangun gereja. Aduh, kata saya, bangun gereja, duitnya berapa? iya, ini gereja seperti ini, Pak, keadaannya. Aduh, Tuhan, bagaimana saya bisa itu ya? Hati saya tuh, aduh, selalu tergerak. Tuhan, bantu saya, ya, gak tahulah temukan dengan donatur yang bisa bangun gereja-gereja ini. Ini gereja seperti ini. Next, ada gereja lain? Nah, gerejanya seperti ini. Next, ada lagi? Gak ada. Yang gereja yang udah dibangun, ada gak? Nah, ya, saya tuh, Tuhan, saya gak punya uang gitu loh, untuk bangun ini. Saya gak pernah, awalnya saya gak pernah cipta bunani, saya hanya, Tuhan, saya yang ditaruh, visi ini, beban ini, saya mau melakukan bersama Tuhan. Saya hanya posting, 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 tiba-tiba ada yang nak, tabur, tabur, tabur. Puji Tuhan, saudara, udah, 10 gereja. Next, lagi sedang, mau dibangun, satu gereja lagi. Jadi, 11 gereja, dan dua rumah, saudara. Gerejanya seperti ini, dari yang tadi, seperti ini, modelnya sama semua. 8 x 17, biayanya tiap gereja, 80 juta, saudara. Kalau, itu kan gak masuk, saudara. Cuman, kita beli bahannya yang bangun, cemat-cemat di sana semua. Dengan, kemampuan mereka, ya bangun seperti itu. Tapi, baguslah mewah, segitu, saudara. Gak ada lagi ya, rakmos. Oke. Terus, berjalan waktu seperti itu, tiba-tiba, saya lagi duduk di, dekat taman situ. Lihat orang tua murid, kok nangis-nangis gitu loh. Saya gak berani nanya, Terus, saya dengar, oh orang tua murid ini, nangis karena, belum bisa ngambayar, uang sekolah. Anaknya belum bisa ujian. Terus, satu lagi, teman saya, sekolah di terbang juga, tiap datang, anak saya belum bisa bayar sekolah, belum bayar sekolah, kalau enggak, saya mau pindahkan ke sekolah lain. Gak mampu. Saya tuh diem, Tuhan, ini apa lagi? Hati saya tuh, aduh, kenapa gitu loh, mau nolong, gak punya uang juga, saudara. Terus, saya cuma hanya posting, siapa yang bisa bantu ya. Saudara, tiga jam, tiga jam, tiba-tiba, masuk duit, untuk dua anak itu. Dan dua anak itu, bisa lanjut sekolah. Sejak itu, ibu-ibu Nani, dan ibu Inak, lanjutin katanya. Aduh, gimana lagi saya, harus lanjutin gitu. Tapi, bersyukur, udah berapa anak? Ambil sepuluh ya, Cik? Sepuluh anak. Tuhan taruh, apa yang Tuhan taruh di hati saudara? Lakukan saudara, untuk berbuat baik. Seringnya saya, kalau misalnya, ketemu nanya, katanya, bagaimana, mau bantu? Dia selalu ngomong, wah saudara, saya aja buat kehidupan, saya susah. Kamu lihat keadaan saya, bagaimana? Apa kamu juga nabur? Ditahu mau gitu, saya ditantang lagi coba, saudara. Kata saya itu, kalau mau, mau nolong orang itu mudah, gampang. Asal, mau saudara. Kitanya mau dulu, kalau gak mau, ya gak akan gerak, gak akan ada suatu kajaiban, gak ada yang bisa ditolong, saudara. Suatu saat, anak saya, Sharon itu, ikut, pertama kali ikut, ke makan gratis. Dia lihat, gitu loh, orang-orang pada, sederhana pada makan, dengan lahapnya, ada yang, aduh bahagia banget, dia bisa makanin anaknya. Saya cuma ngomong, sama si Sher, lihatin orang tuh, kamu kalau makan, secukupnya, lihat, mereka pada, butuh makan. terus kalau mau melayani, gampang share, asal kamu mau melayani. Caranya bagaimana? Video tuh, di video. Kamu share ke Instagram, daripada, share makanan doang, Matt. Siaran suka makan sih, jadi, share makanan, 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 kamu share tuh, orang lagi makan, di share. dia, tanpa pengetahuan saya, dia, tiba-tiba video sendiri, dan share. Sorenya, Pak Pih, saya dapat, sumbangan, dari teman-teman saya, banyak Pih, wah, dia kumpul ini, Pih buat beli beras, beli telur, beli minyak, wih share, dapet duit, iya Pih, kata saya, gampang kan, non, untuk melayani, gampang gak? Gampang. Seringnya, kalau, saya mau, melakukan sesuatu, orang sudah nolong, weh, gak punya uang, saya gak butuh, sumbangan, saudara, saya butuh, dukungan, saudara-saudara, yang ada di tempat ini, yang streaming, dukung, pelayanan saya, untuk nolong, sesamanya, saya hanya, batu, share, share, apa yang saya share, di share ke orang lain, saya percaya, Tuhan akan, gerakan orang-orang, di sekitar, saudara-saudara ini, untuk menjadi donator, Tuhan gak nilai, gak lihat, nilai, apa yang, saudara-saudara tabur, gak lihat, saudara, tapi kalau kita mau, kita mau sebeban, bantu, tinggal share aja, biar Tuhan yang bekerja, kita tahu semua, di firman itu, janda miskin, dengan dua peser uang, kita baca aja firmannya ya, Lukas 21, ayat 1 sampai 4, Lukas 21, 1 sampai 4, di rumah Tuhan, Yesus yang BMK, BIMK, itu ada kan, di rumah Tuhan, Yesus melihat, orang-orang kaya, memasukkan uang, ke dalam kotak persembahan, Ia melihat juga, seorang janda yang sangat miskin, memasukkan dua keping uang tembaga, lalu, Yesus berkata, dengarkan, janda ini memasukkan, lebih banyak dari semua orang lain, sebab mereka semua memberi, dengan kelebihan hartanya, tetapi janda ini, sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukan sendiri untuk hidup, yang dilihat disini, bukan uangnya saudara, banyak kita bisa memberi, karena kelebihan, waktu saya share, saya juga kurang, keadaan saya kayak gini, harus lihat keadaan dong, kalau mau nabur, janda ini tidak lihat keadaan saudara, apa yang dia punya, apa yang ada padanya, untuk hidupnya, dia berikan, yang dilihat Tuhan Yesus, bukan duit dua sepeser, itu satu koin, tapi sacrifice dari janda itu, memberi itu bukan tidak, bukan dari yang tidak ada padamu saudara, memberi itu yang ada padamu, Tuhan tidak pernah memaksa saudara-saudara, uang saudara untuk disumbangkan, uangnya juga uangnya Tuhan, bukan uang saudara, pemberian itu adalah sacrifice, bukan sumbangan, sekali lagi ya, pemberian itu adalah sacrifice, bukan sumbangan saudara, melayani bukan patokannya uang, saudara bisa mendoakan, saudara bisa menolong, orang yang sakit, mengokin, doakan, senyum saudara itu bisa menolong orang, saya pernah kesaksian di tempat ini, ada orang sudah mau keluar, dia orang baru, sudah berdua bulan di tempat ini, tidak ada yang nyapa saudara di tempat ini, dia datang, duduk sendiri, pulang PW pulang, pulang PD pulang, tidak ada yang nyapa satupun, dari di tempat ini, atas orang itu, suatu saat duduk di sebelah saya, begitu saya nengok, dia melihat muka saya, bertatapan, saya cuma senyum saudara, dia seperti kayak, wih disambut begitu rupa, dan dia suatu saat kesaksian, kok, kalau waktu itu kok kok gak senyum, saya udah keluar loh, dari tempat ini, gak akan layan, gak ada di tempat ini lagi, senyuman itu dahsyat saudara, senyuman yang keluar dengan kasih, dahsyat, ngelamatin orang, kita lihat lagi, yang ada padamu, lima roti, dua, ikan, bisa jadi mujijat, lima roti, dua ikan, bisa jadi mujijat, diawali, yang ada pada mereka saudara, yaitu lima roti, dua ikan itu, yang ada pada mereka, waktu kumpulan lima ribu, laki-laki dan, blablabla, hanya lima ribu, eh lah, ada lima roti, dua ikan, kita baca ya, supaya kita sama-sama belajar, ini firmanya agak panjang, Markus 6, ayat 37-8, tetapi jawabnya, kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti, seharga 200 dinar, untuk memberi mereka makan, tetapi iya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, Tuhan Yesus nanya, berapa roti yang ada padamu, bukan yang tidak ada, kalau anak murid-muridnya hanya ngomong, Tuhan duitnya saya ada semua segini, keadaan saya kayak gini, seperti yang saya alami, keadaan saya kayak gini, harus lihat keadaan dong, uang saya juga segini, bagaimana harus nabur, muridnya hanya berpatokan dengan uang, tapi Tuhan Yesus ngomong, berapa yang ada padamu, lanjut ya, cobalah periksa, disitu ada, cobalah periksa, sesudah memeriksa, mereka berkata, itu kan ada, lima roti, dua ikan, katakan Tuhan Yesus, itu ada, ngomong gak ada, ada lima roti, dua ikan, dan setelah, ia mengambil lima roti, dan dua ikan itu, ia mengadakan ke langit, dan mengecap syuk, mengecap berkat, lalu mengecapkan roti-roti itu, dan blablabla, sampai akhirnya, sisa, dua belas bakul, menurut saudara, waktu Tuhan bilang, beri, mereka makan, apakah Tuhan Yesus, tahu gak, di antara mereka itu, ada lima roti, dua ikan, menurut saudara, waktu Tuhan ngomong, beri makan, Tuhan Yesus tahu gak, ada lima roti, dua ikan, menurut saudara, ada gak, ada kan, tahu kan, Tuhan tahu, di situ ada lima roti, dua ikan, Tuhan tahu, yang ada padamu, saudara-saudara, di tempat ini, yang streaming, yang ada padamu, cuma murid-muridnya, punya alesan macam-macam, sepanat anak-anak kita, seperti saya, seperti yang lain, banyak alesan, kalau suruh ngabur saudara, makanya Tuhan tahu, dan suruh periksa, ke murid-muridnya, ayo periksa, sekarang saya tanya ya, coba, saudara sekarang periksa, sekarang periksa, ada apa yang ada padamu, coba di dompet, di hati saudara, periksa, yang ada padamu, periksa saudara, ayo, periksa, dia diem sih, gak respon, HP bisa, e-banking, HP bisa e-banking, gak pakai dompet, nanti, awas, itu ya, yayasannya kasih itu, yayasannya, saudara, oh, tuh, yayasan, gracia prima Indonesia, catat, 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 nanti terus mos, pasang terus mos, saudara, kalau saudara, di antara saudara, saudara punya saudara, punya anak, kalau sakit, dibantu gak, kalau punya uang, dibantu gak, dibantu, pasti dibantu, gak usah ngomong, betul gak, nah, saya mau tanya, disini siapa yang rasa diberkati oleh gracia, ayo, angkat tangan, yang rasa diberkati, kalau enggak, berarti, hanya penonton, dong disini, yang streaming, siapa yang diberkati setiap pagi, youtube, angkat tangan, saya semangat ya saudara, tadi takut saya, merasa sayang gak, Michaelis ya, merasa sayang gak saudara, siapa yang sayang, oh gak ada yang sayang bu, siapa yang sayang, cuma si Ahong aja, sayang kan, saat ini saudara, saya, mengajak saudara-saudara, maukah saudara, menanggung, bersama, sekolah terbang ini, sekolah terbang ini, ada di gedung gracia ini saudara, maukah saudara-saudara, menanggung bersama, sekolah terbang, karena banyak, masih ratusan, murid, yang belum bisa, bayar sekolah saudara, maukah saudara, pagi ini, pagi ini, yang di tempat ini, yang streaming, menyerahkan yang ada padamu, kan tadi udah dicek kan, menyerahkan apa yang ada padamu, untuk membantu kebutuhan, anak-anak sekolah, saya gak bicara tentang gereja dulu, gak bicara tentang, makan gratis, saya yang ada, di tempat ini, yang ada, dibutuhkan, maukah saudara, menyerahkan, yang ada padamu, di tempat ini, yang streaming, untuk membantu kebutuhan, anak-anak terbang, maukah saudara, dua peser, uang saudara, diserahkan untuk Tuhan, diangkat, di tangan Tuhan, untuk membantu, anak-anak terbang, di tempat ini, yang streaming juga, maukah dua peser saudara, membantu, kebutuhan, anak-anak terbang, hanya dua peser saudara, bukan jumlah, tapi sacrifice, yang mau silahkan saudara, itu ada kotak persembahan, ayo, gerak, saya tunggu, ada yang mau, berdiri, langsung masukin, berapapun, dua peser, hanya dua peser, sacrifice saudara, yang dibutuhkan, yang streaming, ada rekeningnya, mohon diperhatikan, bisa, berikan, dua peser saudara, berikan, yang ada pada saudara, coba periksa lagi, kalau tidak ada, kalau tidak ada yang mau berdiri, saya mau, saya mau, bukan saya mau nyumbang, saya ada saya, saya mau, mulai dari saya dulu, saya mau nyumbang, untuk sekolahan, setiap dua peser saudara, Tuhan bukan melihat, Tuhan memperhatikan, coba baca lagi, memperhatikan, kalau tidak perhatikan, tidak akan melihat, dua peser itu, ditaruh, janda itu, naruh dua peser, tidak mungkin, kalau tidak melihat, tidak perhatikan, tahu, oh ada dua peser, tidak ada, berapa yang ada padamu, yang punya handphone, silahkan ada rekeningnya, kalau bisa di belakangnya, dikasih kode ya 7 gitu, misalnya 100.007 belakangnya, supaya sekolah tahu, tidak kecampur dengan, donator yang lain, yang langsung masuk sekolahan, terima kasih saudara, ibu-ibu, para ibu-ibu, peka banget, terima kasih, yang ada pada ibu, dua peser ibu, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, coba kalau anak-anak saudara, maunya sekolah, sekolah favorit, betul gak? selalu diberikan yang terbaik, tapi lihat, anak-anak saudara, yang lain, sesamamu itu kekurangan, maukah saudara? kita memberikan seperti anak kita, menjadi sesuatu yang favorit, untuk anak-anak lain, mau gak saudara, membantu makan gratis, saudara makan berkelimpahan, di sana banyak kekurangan, saudara, maukah saudara, bantu pembangunan di NTT, saudara di sini, gedungnya bagus, mungkin saudara, di gereja-gereja saudara, bagus, pakai AC, pakai lighting, pakai sound, gak kepanasan, di sana, seperti kandang, sorry, seperti kandang kambing, gak layak untuk rumah Tuhan, panas, seringnya pakai kursi bambu saja, biar Tuhan gerakan hati saudara, beri hatinya Tuhan, matanya Tuhan, untuk peringkat yang terbaik, untuk bersamanya, kenapa sih kita harus, menanggung sesama saudara? yang sudah menanggung, nanti dengerin, pasti seneng, yang sudah, transfer, pasti seneng, kalau sudah, melakukan, kenapa sih, kita harus menanggung sesama? karena, kita melakukan, hukum kasih Tuhan, yuk, yang tekstnya mana? melakukan, hukum kasih, melakukan hukum kasih, Matius 22, ayat 39, dan, hukum yang kedua, yang sama dengan itu, dengan itu, dengan kasihlah, Tuhan alamu, betul gak? kasihlah, sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kasihlah, anak-anak terbang ini, seperti anakmu sendiri, kasihlah orang-orang di jalan, itu yang perlu makan, seperti saudara-saudaramu sendiri, kasihlah, tempat, di mana, kalian saudara, beribadah, kasihlah, Tuhan alamu, jangan, mengasihi diri sendiri, saudara, tapi kasihilah orang, seperti diri kita sendiri, diri kita-kita, gak mau di, kekurangan, tidak mau, lapar, gak mau, ibadah gak ada AC, gak mau, anak kita gak bisa, ujian karena gak bisa bayar, pasti, kita mau bayar semuanya, Yohanes 15, saya 17, nih, mana, Yohanes 15, 17, inilah perintahku, perintahnya siapa? saya atau Tuhan? Tuhan, kepadamu, kepada saudara, kasihilah seorang yang, akan yang lain, Tuhan perintahin, kasihilah seorang, akan yang lain, bukan kasihilah dirimu sendiri, kasihilah pada orang lain, eh saudara, gerakan hatinya, getarkan hatinya, menanggung sesama, yang kedua, lanjut, memiutangi Tuhan, saudara, pelayanan apa, apa yang saudara lakukan, yang bisa memiutangi Tuhan, kita yang berhutang sama Tuhan, kita berhutang darah, karena Tuhan tersalib, untuk menabung dosa, dosa kita, tapi ada pelayanan, yang, buat Tuhan, hutang sama kita, saudara, tapi bukan akal-akalan kita ya, mancing Tuhan untuk hutang, jangan saudara, sacrifice, balik lagi, Amsal 19, ayat 17, menolong orang miskin, sama seperti, memberi pinjaman kepada, Tuhan, nanti Tuhan juga akan, membalasnya, apa yang saudara, tadi, taruh di kota, dua pesir saudara, memberi pinjaman kepada Tuhan, Tuhan akan balas, saudara, Amin, percaya, taburan saudara, Tuhan akan balas, tapi dengan hati, sacrifice, ketiga, kenapa kita harus menanggung sesama, karena kita harus menanggung, beban sesama, firmannya, imamat 25 E35, ababila orang, tinggal di antara, kamu jatuh miskin, dan tak dapat, membiayai hidupnya, kamu harus, menyokong dia, seperti, seorang asing, atau berdagang, supaya, dia dapat, hidup terus, di antara, kamu, supaya tetap, anak-anak terbang, bisa sekolah, saudara, supaya, di antara kita, tetap bisa makan siang, supaya, di NTT sana, mereka tetap bisa ibadah, saudara, kita harus menyokong, dengan apa yang ada pada saudara, yang terakhir, supaya kita diberkati, percaya saudara, jangan mancing Tuhan, untuk diberkati, karena menyumbang, sacrifice, kembali ke sacrifice, karena hukum, tabur tuai, beri, pasti diberi, 2 Korintus 9, 6, orang yang menabur sedikit, akan menuhai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuhai banyak, Amsal 28 ayat 27, kita kebut, biar cepat habis, orang yang memberi kepada orang misin, tidak akan, kekurangan, tetapi, siapa menutup matanya, akan mendapat kudukan, orang itu menabur, ibarat seperti, menabur benih, menabur benih, berkat saudara, bagaimana, orang bisa, mendapat berkat, kalau tidak menabur, benih berkat, kita seperti punya pohon, mohon mangga, kita tanah, bijinya, sampai tumbuh, dipupuki, disirami, dan berbuah, kita ambil buahnya, kalau kita, tidak punya benih, dari awal, untuk ditabur, bagaimana, kita mau, menuai, dari apa yang kita tabur itu, saudara, tabur, akan menuai, beri, akan diberi, jangan takut, saudara, menabur, tabur, pasti menuai, karena, apa yang kita tabur itu, miliknya Tuhan, bukan milik kita, hidup kita juga titipan, saudara, yang kita punya, punya Tuhan, bukan punya kita, kalau kata, yang punya, tabur, ya tabur lah, jangan jadi satu talenta, terus talenta, disimpen, jadi dua, atau lima talenta, yang berkembang, satu butir, padi, ditanam, tumbuhnya banyak loh, saudara, bukan satu lagi, satu biji, mangga, tumbuhnya banyak, buah mangga, ayat terakhir, Galatia 2, ayat 10, satu-satunya hal, yang mereka sarankan, ialah, agar, kami selalu ingat, untuk menolong, orang-orang miskin, dan saya pun, memang berhasrat, demikian, saudara, ayo, selalu ingat, pada orang yang, tidak mampu, orang yang, harus dibantu, dan berhasrat, saya tadi, awal, deg-degan, saudara, aduh, ngomong di depan, untuk kayak sesuatu, minta, minta sesuatu, menyampaikan sesuatu, untuk, apa yang, pelayanan yang, saya lakukan, tapi saya, lama-lama berhasrat, saudara, berhasrat, apa yang di hati saya, Tuhan simpan, di hati saya, saudara, juga merasakan, sekali lagi, apakah saudara, memberikan, yang ada padamu, sekali lagi, apakah saudara, memberikan, dua peser saudara, untuk menanggung, sesamanya, dukung, saya, saudara, doakan, program makan gratis, pembangun gereja di NTT, dan, menggalang, dana donatur, untuk sekolah terbang, kalau butuh, yang mau, nanya, bisa ke multimedia, telepon saya, bisa telepon saya, saudara, saya ucapkan banyak, terima kasih, dengan, apa yang disampaikan, oleh Harry tadi, dan siapa yang, sudah mendengar, dalam streaming, terima kasih, untuk semuanya, tapi, satu hal, yang saya, mau pesankan, jangan, seperti, orang, yang dibakar, ya, lalu, terus, memberikan sesuatu, tapi, tidak segenap hati, karena, dengan pemikiran, bahwa, memiu, tangi Tuhan, yang dipikir, memiu, tangi Tuhan, akan diberkati, ternyata, setelah saudara, melakukan itu semuanya, yang dinamakan, diberkati, belum, saudara terima, itu, akan, membuat, saudara, kecewa, sama Tuhan, saya berdoa, saudara, banyak berdoa, kalau memang, saudara itu, adalah orang, yang ditentukan, Tuhan, untuk menjadi, donatur, atau, saudara itu, mengerti, oh, aku, panggilannya adalah, untuk, mengerti, akan, sesama kita, lakukan, dengan, segenap hati, seperti, janda ini, maka, engkau, akan, menerima, balasannya, jadi, sekali lagi, yang dikatakan, sama Heri tadi, jangan, mancing Tuhan, Tuhan, tidak perlu, dipancing, semua, alam semesta, miliknya dia, jadi, belajar, untuk, sungguh-sungguh, kita itu, mengerti, apa, yang Tuhan, mau, supaya, benar-benar, saudara, menerima, anugerah, dan berkat, yang luar biasa, yang kedua, saya mau, sampaikan, jangan lupa, sebentar sore, karena, sebentar sore, itu, ada perkara-perkara, yang sangat, luar biasa, sampai, hari, minggu pagi, itu, kalau, orang bilang, gongnya, ya, sudah, tepatnya, jam, enam, besok, itu, adalah, penentuan, Tuhan, untuk, saudara, menerima, akan, segala sesuatu, yang Tuhan, janjikan, tapi, ada perkara-perkara, yang saudara, harus, jalani, selama, saudara, menjalani, akan, persyaratannya, maka, saudara, akan, menerima, double porsi, dan, disambung, nanti, hari Selasa, saya, berdoa, Selasa, itu, kalau, pengennya, saya, sebagai, seorang, ibu, wajib, datang, kalau, saya, sebagai, seorang, ibu, di tempat, ini, saya, akan, anjurkan, wajib, datang, karena, kebaktian, hari Selasa, itu, sambungannya, hari Minggu ini, besok, dan, ada perkara-perkara, yang, sangat, luar biasa, yang, Tuhan, sediakan, dan, tidak ada, ulangan, artinya, tidak ada, apa, namanya, remedy, ada, ulangan lagi, tidak ada, tidak ada, bukan, susulan, tidak ada, ulang, diulang lagi, tidak ada, jadi, ah, tidak apa-apa, saya, tidak datang, nanti, tahu, suatu saat, ada lagi, tidak ada, ini, momentum, ini, momentum, jadi, kalau, saudara, tidak, mengerti, dan, tidak bisa, nangkap, lewat, saudara, ya, jadi, saya, tahu, banyak orang, yang, merasakan, aduh, enggak bisa, ya, aku, enggak bisa, datang, ini, itu, 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 masing-masing, tanggung jawab, sama Tuhan, ya, masing-masing, punya, hitungan sama Tuhan sendiri, tapi, kalau, yang benar-benar, punya, mengerti, ya, makanya, di dalam segala sesuatu, belajar, ketepatan, ketepatan, dan ketepatan, itu, akan membuat, hidup kamu, itu, luar biasa, sungguh, saudara, kenapa, saya berani, ngomong begini, karena, saya, ngalami, hidup, di dalam, ketepatan, itu, akan, membuahkan, perkara-perkara, yang luar biasa, jadi, enggak, penamis, jadi, saya sangat berdoa, supaya, saudara itu, setiap kali, apa ya, yang, sedang Tuhan kerjakan, di tempat ini, saya pun belajar, ya, kadang-kadang, apa yang bakal terjadi, untuk hari Selasa, besok, itu, baru, aja, Tuhan kasih tahu, bukan, sebulan, yang lalu, atau, setengah bulan yang lalu, tidak, baru hari-hari ini, Tuhan mulai ngomong, ini, 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 aduh, kok, kayak puzzle ya, jadi, seolah-olah, ini, diterapkan ini, diterapkan ini, wah, luar biasa, dan, Tuhan itu, selalu, membuat sesuatu, hal yang baru, dan, saya percaya, momentum, jangan sampai, dilewatkan, ya, supaya, sungguh-sungguh, saudara merasakan, oh, Tuhan, aku, aku, ambil, dan, berada, di dalam lawatan, saat, engkau, adakan, lawatan, itu ya, dimana ada lawatan, disini, aku ada, Tuhan sangat merindukan, semuanya, mendapatkan, dan, saya juga berdoa, sebagai seorang ibu, tidak ada satu pun, yang gak dapat, tidak ada satu pun, yang saya merasakan, gak diberkati, itu, karena, Tuhan katakan, apapun yang bakal terjadi, selama, apa yang ada di hadapan kita, saudara itu akan, seperti, di tempat, goshen, seperti, anak-anak Tuhan, yang, dispesialkan, nah, jadi, kalau saudara itu, menangkap, caranya gimana, untuk aku bisa, menjadi orang, yang benar-benar, dispesialkan, harus mengikuti, apa yang, momen-momen, yang, tiba-tiba terjadi, di tempat ini, nah, kalau sampai, saudara miss, ya gak, gak bisa lagi, kapan ya ada lagi, ya saya juga gak tahu, kapan ada lagi, jadi, saudara kita harus tahu, Tuhan itu selalu, membuat sesuatu, kejutan-kejutan, yang, kita kadang-kadang, gak waspada, ya lewat, gitu, tapi, kalau yang, betul-betul waspada, itu mengerti, apa yang Tuhan mau, saya doakan, saudara, saya berdoa, terus-menerus, supaya saudara, mengerti, dan dimana ada lawatan, disitu saudara ada, amin, yuk kita berdoa, terima kasih Tuhan, untuk segala sesuatu, yang kami dengar, kami terima, pada hari ini, bekerjalah engkau, dengan kuatkuasamu, buat kami, punya pengertian, yang benar, di dalam segala perkara, ya Tuhan Yesus, terima kasih, untuk semua, dan semuanya, Bapak, tetap kami, mau berdoa, buat sebentar sore, dan besok, kebaktian Tuhan, ajar kami, untuk mengerti, apa yang harus kami lakukan, ajar kami, melakukan, segala tuat, itu dengan, mengentengkan, apa yang engkau mau, kadang-kadang, kami mengentengkan Tuhan, menganggap, hal yang biasa, sedangkan, itu adalah, sangat luar biasa, Tuhan Yesus, kami saat ini, datang di hadapanmu, kami rindu Tuhan, apa yang engkau, akan kerjakan, untuk sebentar sore, sampai dengan besok Tuhan, tidak ada satu pun, yang tidak menerima, hak bagiannya, engkau sendiri, yang akan memberi, kekuatan, untuk kami, semua yang hadir, engkau berikan, kekuatan, tidak ngantuk Tuhan, engkau beri kami, kekuatan, untuk terus, on fire, sampai akhir Tuhan, kami dapat, menerima, apa yang sedang, engkau kerjakan, dan engkau janjikan, untuk hari Selasa, kami benar-benar boleh, menangkap, dan menyabar, apa yang engkau mau, terima kasih, untuk kasih setia, Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan, acara, sebentar sore, ke dalam tanganmu, Bapak, saat ini, kami datang, di dalam namamu, Tuhan Yesus, engkau tolong Tuhan, supaya, kami dimampukan, untuk menerima, jatah, yang engkau, siapkan, buat kami, terima kasih, untuk kasih setiamu, Bapak yang di surga, saat ini, kami datang, di dalam namamu, Tuhan Yesus, buat kami, mencari engkau, dan mencari, hadiratmu, senantiasa, engkau yang akan, menguasai tempat ini, Tuhan, engkau yang akan, memberi kekuatan, dan kemampuan, untuk setiap, anak-anakmu, yang bertugas, selama 15 jam ini, kami berdoa, biarlah, setiap yang bertugas, melakukan, bagiannya, dengan passion, yang daripadamu, terima kasih, untuk kasih setiamu, ya Bapak, Bapak, saat ini, kami datang, di hadapanmu, engkau tolong, Tuhan, supaya kami dapat, melakukan, bagian kami, terima kasih, kami juga berdoa, untuk hari selasanya, engkau yang beracara, bukan manusia, yang beracara, buat kami, hanya sebagai alatmu, untuk melakukan, dan, mengeksekusi, apa yang engkau mau, terima kasih, untuk semua, biar apa yang engkau putuskan, boleh dieksekusi, pada hari selasa Tuhan, terima kasih, untuk semuanya, Bapak, kami tetap, mau berdoa, buat, pemerintah negara kami, terutama Tuhan, kami sangat terbeban, buat kota kami ini, kami rindu, ada perubahan, terjadi di kota kami, ada sesuatu, yang semarak, di kota kami, ada menjadi, kota yang hidup, kota yang, segar, kota yang, bersih, kota yang, benar-benar, menarik Tuhan, engkau tahu, keadaan kota kami saat ini, tidak ada satupun, yang dapat menarik Tuhan, di jalan-jalan, di toko-toko, banyak sekali, kotoran-kotoran yang ada, tulisan-tulisan, yang penuh Tuhan, tolong Tuhan, kami sangat merindukan, engkau ubah, kota kami, menjadi kota yang semarang, menjadi kota yang indah, menjadi kota yang, menarik Tuhan, dan menjadi, kesukaan, setiap orang, engkau akan mengubah, kota ini, menjadi kota Sion, kota kesukaanmu, kota yang hatimu, ada di tempat ini, terima kasih Tuhan, oleh karena itu, kami berdoa, engkau yang akan memilihkan, seorang pemimpin, yang saat-saat ini, sedang dikodok, mohon anugerahmu, yang bukan daripadamu, engkau batalkan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang berasal, daripadamu Tuhan, engkau yang akan, membawa mereka naik, sampai akhirnya terpilih, ada seorang, yang benar-benar cinta, kepada kota ini, seorang yang benar-benar, takut akan engkau, yang mempunyai, pengorbanan, dan passion, bagaimana cara, untuk membangun kota ini, bukan untuk pribadi, tapi benar-benar, untuk seluruh kota ini, Bapak kami sangat merindukan, doa-doa yang kami naikkan ini, menjadi kenyataan, di kota ini, kami percaya, engkau sanggup melakukan, segala-galanya, karena kami berdoa, di hadapanmu, terima kasih, untuk kasih setiamu, kami juga mau menyerahkan, bangsa dan negara kami, kami tetap percaya, Tuhan apapun, yang sedang direncanakan, engkau yang akan terus meraksanakan, yang pas di hatimu, yang tidak pas di hatimu, Tuhan kau gagalkan semuanya, kami juga berdoa, untuk problem yang saat ini, sedang melanda, negara kami, tentang komunitasi, yang saat ini, banyak sekali terputus, dengan adanya internet, Tuhan kami minta, gangguan-gangguan ini, engkau berikan hikmat marifat, untuk secepat mungkin dapat diatasi, terima kasih, untuk kasih setiamu, biarlah perekonomian, dan komunitasi, yang ada di Indonesia ini, dapat pulih kembali Tuhan, terima kasih, untuk kasih setiamu, kami sungguh mengucap syukur, karena engkau lah, yang mengendalikan, bangsa dan negara kami, terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau menerima, kekuatan baru, kesehatan yang daripadamu, daya tahan tubuh, untuk kekuatan, bagi tubuh jasmani kami, terima kasih, untuk kasih setiamu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerahmu, turun atas kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini, menguasai akan seluruh, kehidupan kami, sepanjang hari ini ya Tuhan, menguasai mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan, supaya benar-benar, dalam hidup kami, seluruh kehidupan kami, ada dalam penghaveran, yang daripadamu, engkau berkati tangan kami Tuhan, biarlah perjalanan kami, hari ini juga, ada di dalam, kontrol daripadamu, buat kami semua dapat menyelesaikan pekerjaan kami, lebih awal Tuhan, supaya kami tidak terlambat, untuk datang ke tempat ini, untuk kami boleh melakukan bagian kami, Bapak kami percaya, anugerahmu sangat luar biasa, atas hidup kami, biarlah hari ini, engkau memberkati kami, dengan berkat-berkat, yang dari surga, terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus, amin.